Intro Halo Baruda Kumada Mangsa Dayana Alhamdulillah sehat-sehat semua ya Pada kesempatan video kali ini Kang Dimas akan menjelaskan nih Sedikit tips untuk bermain di tier epic Semenjak resist season 17 kemarin Banyak dari kalian kembali ke tier epic Nah tentu kata yang tepat pada momen ini Yaitu epic rasa mythic Atau bisa disebut dengan Epical Glory Nah Kang Dimas akan jelaskan nih Bagaimana sih tahap-tahap yang tepat Biar bisa dikatakan Epical Glory Langsung aja Kang Dimas serahkan Pembahasan video kali ini kepada kakak cantik Check this out Halo bosku apa kabarnya Kembali lagi bersama kakak di channel Kang Dimas TV Tertahan di ring epic Memang sangat menyebalkan Apalagi sekarang ini kalian telah mendapatkan Reset tier dari season 17 ke season 18 pada minggu kemarin Banyak subscriber Kang Dimas TV kembali ke tier ini Karena kalian akan dipertemukan dengan pemain yang punya kelakuan buruk Belum ini kemampuan mereka dalam bermain juga tidak kalah minus Berbeda dengan para pemain yang sudah sampai pada rang tertinggi di Mobile Legends Yaitu mythic Mereka yang sudah sampai pada tahap ini Pasti punya pemahaman yang lebih tinggi ketimbang player tier epic Khususnya para pemain di rang epic Sebenarnya kalian bisa mematahkan stigma buruk yang melekat dari dulu terhadap player tier epic Maka dari itu Kang Dimas TV akan memberikan tahapan yang harus kalian lakukan Agar bisa punya skill yang setara dengan player mythic Atau bisa disebut Epical Glory Simak baik-baik videonya ya guys 7. Tentukan Hero Favorit Kalian Pertama, menurut pandangan kakak Permasalahan para pemain rang epic kebanyakan tidak mengetahui peran yang dimainkan Banyak ditemui bahwa mereka sangat antusias ketika menggunakan hero kari Tapi kebayang nggak Kalau semua pemain menggunakan satu peran yang sama Otomatis strategi dan kerja sama tim akan kacau Dan endingnya kalah juga Untuk mengatasi hal tersebut Kalian perlu mencari tahu peran apa yang cocok dengan gameplay kalian Bermain Mobile Legends bukan adu banyak kill Tapi seberapa efektif kita dalam menghancurkan base musuh Kalau kalian ingin tahu peran apa yang cocok Kalian wajib mencoba semua kelas yang ada di Mobile Legends Nantinya, pasti ada satu peran yang kalian rasa sesuai dengan kemampuan serta gaya permainan kalian Selain memperbanyak gold Kalian juga akan membantu tim dengan mengisi kekosongan peran Dengan begitu, strategi tim pun lebih terarah ketika semua role telah diisi 6. Fokus ke Emblem Selain harus menentukan role yang bosku sukai ini Juga harus mengetahui pentingnya Emblem di dalam pertandingan Pasalnya, sebagai tambahan serangan dasar, Emblem ini juga punya talent dengan spesifikasi khusus guys Yang sangat berguna di pertandingan Tapi, Emblem ini bisa didapat ketika sudah mencapai level tertentu Oleh sebab itu, daripada meningkatkan rank Lebih baik tinggikan dulu level tiap Emblem Yang sesuai dengan peran yang kalian mainkan Ketika sampai pada rank yang lebih tinggi seperti Legend atau Mythic Kalian akan jelas banget kalah dari Basic Damage Karena, pemain di tingkat yang lebih tinggi jelas unggul dalam Emblem Belum lagi, ditambah daya serang dari build item hero-nya Maka dari itu, biar kalian setara dengan Mythic Tinggikan terlebih dahulu Emblem yang kalian miliki dengan menggunakan tiket atau Diamond Akan lebih bagus jika sesuai dengan peran yang kalian mainkan Dengan begini, permainan pun bisa jadi makin maksimal Dengan tambahan damage dari Emblem tersebut guys 5. Rajin nonton video info dan gameplay dari pro player Mereka yang sudah menyandang gelar profesional Punya jam terbang dan pemahaman jauh dari kalian Oleh sebab itu, dalam tahap ini Kalian harus rajin-rajin menonton Atau membaca artikel tentang tips-tips Mobile Legends Dengan begini, kalian jadi tahu Sudut pandang penggunaan hero Atau pemahaman meta dari atlet profesional Tidak hanya atlet gengs Ada pun Youtube channel yang memberikan tips-tips Dan cara mudahnya kalian bisa menonton channel Kang Dimas TV guys Akan ada banyak tips, hero dan cara mudah Mengatasi sistem untun maupun hero-hero OP di dalamnya Maka dari itu, jangan lupa subscribe ya Pada tahap ini, kakak memang akan menemukan kesulitan Karena apa yang dilakukan oleh pro player Pasti berbeda dengan yang kalian alami di pertandingan Setidaknya, ilmu yang mereka berikan Bisa jadi bekal penting untuk kalian Dalam belajar meningkatkan kemampuan setara nitip Tentunya, kalian juga perlu memilah Mana tips yang sesuai dengan role atau gameplay yang kalian miliki Kalau bingung, ya tonton aja video-video di channel Kang Dimas TV 4. Pahami kemampuan hero Tips selanjutnya, kalian harus mampu mengamati setiap hero yang digunakan lawan atau rekan tim Intinya, Sobat Kang Dimas TV harus kenali dan pahami skill setiap hero yang telah disediakan muntun di Mobile Legends Pengetahuan kalian tentang hero akan sangat berguna pada fase drafting dan pertandingan Pada tahap pick and ban Dengan mudahnya kalian memilih hero terbaik yang bisa digunakan untuk meng-counter hero lawan Di dalam pertandingan pun, kalian akan lebih bijak dalam menggunakan skill dan mengetahui lawan mana yang harus ditumpas terlebih dahulu Tidak asal incar saja seperti orang kesetanan Bener sekali gengs, jadi pasalnya banyak nih dari player kalangan epic Itu mereka lebih fokus menumpas tank daripada kiri musuh Mati kagak tapi malah dimatiin iya Epic-epic, begitulah Jika kalian belum tau, kalian bisa loh menonton video Kang Dimas TV sebelumnya Nah guys, setelah menguasai beberapa hero dan mengetahui cara untuk meng-counternya Kalian jadi tau bagaimana menyesuaikan meta yang ada Karena tiap musim tidak semua hero efektif untuk digunakan Kalau kalian sudah punya cadangan banyak hero yang dikuasai Tentunya, adaptasi terhadap meta yang fluktuatif akan sangat lebih mudah Perubahan-perubahan meta inilah yang harus kalian antisipasi Permasalahannya, pemain dimitik akan dengan mudah menyesuaikan ketimbang para pemain yang tidak acuh terhadap hal ini Padahal, menggunakan hero yang sesuai dengan meta Akan sangat berpengaruh terhadap kemenangan kalian di dalam pertandingan Kalau belum paham betul nih soal meta guys Mulai dari sekarang kalian rajin baca Atau kalian bisa update-update video di youtube channel Kang Dimas TV Karena kalian harus tau nih hero apa aja yang kena nerf ataupun buff Dengan begini kalian bisa memahami hero-hero mana yang paling efektif Untuk dipakai dengan meta yang lagi banyak dimainkan orang 2. Mode Klasik Selain 5 tips di atas Tips selanjutnya, kalian juga sering melakukan pertandingan di mode klasik Gak hanya mengosai hero Ada banyak manfaat lain yang bisa kalian dapatkan ketika berlatih di mode ini Pertama, dalam tahap pembelajaran ini Kalian pasti akan sering kalah Tapi, meskipun kalah Gak ada yang berkurang selain win rate Berbeda dengan rank yang akhirnya menghilangkan bintang yang sudah susah-susah kamu kumpulkan Ada manfaatnya lain lagi bosku Bosku juga bisa menabung gold untuk membeli hero atau menaikkan emblem Semakin sering bosku bermain di mode klasik Semakin banyak uang yang bisa bosku kumpulkan Terlebih kalau bosku berhasil mencetak pencapaian yang juga bisa menambahkan gold Beeh, auto sakit nih hero kalian 1. Tes hasil latihan di mode rank Setelah mengikuti 6 tahap di sebelumnya Saatnya menguji kemampuan kalian dengan bermain di mode rank Apakah hasil latihan dan pemahaman kalian sudah bisa membawa kemenangan atau belum? Pasalnya, di mode ini kalian akan diuji oleh banyak hal Dan juga ditekan oleh tensi yang tinggi Baik menang ataupun kalah di mode rank Kalian juga perlu melakukan evaluasi Agar mengetahui kekurangan dan kesalahan yang masih kalian lakukan Sehingga kalian tahu apa yang harus diperbaiki Dan sisi mana yang harus ditingkatkan Kalau sudah tes drive di rank dan masih merasa banyak kekurangan Tidak ada salahnya untuk kembali mengulang 6 tips di atas Memang agak berat Tapi inilah yang kalian butuhkan agar bisa setara dengan para pemain di rank mitik Dari tips yang diberikan di atas Mana cara yang menjadi favorit kamu? Nah itu guys Ketujuh tips Epical Glory Yang bisa membuat kamu keluar dari tier neraka epi Tulis di kolom komentar Tips apalagi sih yang menurut kalian tidak ada di video ini Dan untuk next video Kamu bisa vote di komunitas Youtube Kang Dimas TV Roll hero favorit kalian di season 18 Yuk voting dari sekarang And see you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax